Terima kasih telah menonton! Nonton video klip atau apa gitu, suka niru-niru yang main gitar lah, niru-niru yang nyanyi. Gue sama saudara-saudara gue, pas lagi denger lagunya pura-pura yang satu nyanyi. Dan gue selalu pengen di drum, karena kayaknya enak aja biar. Tapi waktu gue kecil, orang tua gue malah nyuruh gue les piano. Gue pernah bikin band. Tapi gak lama band gue bubar. Menurut gue lumayannya terlalu monoton, Daddy. Gue adalah tipe orang yang, kalo ada sesuatu yang gak serg sama otak gue atau sama perasaan gue, tuh pasti gue speak up. Gue ngomongin. Tiba-tiba ada satu orang yang jadi dingin banget sama gue pada waktu itu. Ngeliat gue tuh kayak sinis banget. Lu kenapa sih? Kok lu kayak ngediemin gue? Sampai akhirnya bukan cuma di anggota band doang. Tapi akhirnya menjerumus ke temen-temen kita yang lain. Gue juga gak ngerti sebenernya apa yang dipikiran mereka. Tapi menurut gue ya, kalo emang... Kalo emang laki-laki ya ngomong. Sampai akhirnya gue diajakin ngebeatbox. Oh, here we go. Menurut gue, beatbox itu... Seru aja sih, asik aja. Simple. Kalo misalkan kita main ngeband gitu, kita masih pake alat musik. Tapi kalo misalkan ngebeatbox, kita jadi alat musiknya. Beatbox itu jadi jembatan untuk electronic music buat gue. Karena... Dari mulai gue kenal beatbox, gue mulik-mulik beatbox, sampe akhirnya gue kenal dance music. Menurut gue, musik itu bisa jadi media gue untuk berbicara. Karena ya menurut gue, emang main musik itu tuh butuh statement. Punya story di belakangnya. Gak cuma hiburan yang biasa aja. Musik tuh sedalam itu menurut gue. Sejujurnya kenapa gue akhirnya memilih produksi electronic music. Karena gue bisa egois disitu. Gue bisa numpahin semua yang ada di otak gue ke dalam musik yang gue bikin. Tanpa ada campur tangan siapapun. Jadi bener-bener dari diri gue sendiri aja. Akhirnya gue mulai dikenal sama banyak orang sebagai DJ. Setelah songwave lahir. Gue ngerasa enjoy jadi DJ. Karena akhirnya gue punya tempat dimana gue bisa bicara ke banyak orang melalui musik. Orang banyak yang suka sama gue. Banyak yang suka sama hasil karya gue. Dan gue bisa speak up. Gue bisa ngasih yang karya-karya gue sampai akhirnya bisa bikin banyak orang seneng tuh menyenangkan banget. Tapi lo pernah ngerasain gak sih kayak lo udah ngedapetin semua yang lo pengen. Kayak gue dari kecil pengen banget bisa ngomong ke banyak orang melalui musik. Dan gue udah dapetin sekarang. Tapi tetep ngerasa ada yang miss. Tapi gue gak tau itu apa. Musisi yang selalu mengedepankan dirinya sendiri. Kan Javin find his magic? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.